Normalisasi hubungan Israel dengan Arab Saudi mandek setelah terjadinya serangan militer Israel ke Gaza, Palestina. Normalisasi hubungan Arab Saudi dan Israel dinilai semakin sulit terjadi akibat mengerasnya sikap Israel yang terus-menerus menyerang wilayah Palestina. Wacana normalisasi hubungan diplomatik Arab Saudi dengan Israel kembali mengemuka di tengah berlanjutnya Perang Israel Hamas. Sebagian analis skeptis, meski bisa memahami betapa isu Palestina bisa menjadi salah satu poin negosiasi. Dalam dengar pendapat di Senat baru-baru ini, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Anthony Blinken menyampaikan optimisme bahwa normalisasi Saudi Israel masih bisa terjadi. Pada saat yang sama, salah satu isu yang paling mengganjal dalam hubungan Saudi-Israel, yaitu soal solusi dua negara dalam konflik Palestina-Israel, semakin menjauhkan kedua pihak. Arab Saudi seperti negara-negara Arab lainnya mendukung pembentukan negara Palestina merdeka dengan Yerusalem sebagai ibu kotanya. Dan telah menyatakan langkah normalisasi dengan Israel tidak bisa dipisahkan dari terwujudnya solusi dua negara. Pada saat yang sama, Israel dibawa Perdana Menteri Benjamin Netanyahu justru semakin kuat menolak solusi dua negara, pasca serangan Hamas pada 7 Oktober. Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gefir bahkan kembali mengadakan kunjungan kontroversial ke kompleks Masjid Al-Aqsa yang disucikan umat Islam dan Yahudi, menolak pengakuan negara Palestina oleh Irlandia, Norwegia, dan Spanyol. Analis menilai normalisasi hubungan Arab Saudi dengan Israel sulit dicapai selama Benjamin Netanyahu berkuasa. Israel menerima kolonisasi seluruh dunia Palestina, menerima Israel lebih besar, dan menerima pengakuan Palestina. Jadi, normalisasi adalah hanya sebuah politik, saya tidak ingin mengatakan penolak, tetapi sebuah penolak yang akan hanya menolak di bawah apa-apa yang disebut perakuan Palestina dan perakuan Palestina untuk independenya. Tapi sejak serangan 7 Oktober, analis mengamati penolakan terhadap solusi dua negara juga meluas di Israel. Di forum internasional, upaya pengakuan terhadap Palestina terus dihulirkan di PBB, termasuk upaya memberi keanggotaan penudi Dewan Keamanan dan Majelis Umum yang dua-duanya ditolak Amerika. Amerika Serikat di bawah Joe Biden tetap mendukung solusi dua negara. Meski terwujudnya kesepakatan ini, menurut Amerika Serikat harus diruningkan dengan Israel. Dari Alexandria, Virginia, Yuni Salim, dan tim VOA.